Kejaksaan Agung menyita uang senilai lebih dari 920 miliar rupiah dan 51 kilogram emas antam saat menangkap ZR mantan pejabat tinggi Mahkamah Agung. ZR diduga menjadi perantara suap dalam kasus kasasi Ronald Tano. Dari pengledahan di rumah ZR di Senayan, Jakarta penyidik menemukan sejumlah mata uang asing di antaranya 74,4 juta dolar Singapura, 1,8 juta dolar AS dan 71.200 euro serta uang tunai 5,7 miliar rupiah. Direktur penyidikan Jaksa Agung muda pidana khusus Abdul Kohar menyebutkan bahwa asal-usul uang ini masih diselidiki. Yang pertama, di rumah YNR di kawasan Senayan, Jakarta ditemukan uang dolar Singapura sebanyak 74,494,427 rupiah. Maaf, Singapura, dolar Singapura. Kemudian, sebanyak 1,897,362 USD. Kemudian, sebanyak 71,200 euro. Kemudian, mata uang Hongkong, 483,320 rupiah. Dan mata uang rupiah, 5,725,075,000 rupiah. Jika dikonversi, sudah saya sampaikan tadi depan, yaitu sekitar 912,330,740 rupiah. Kemudian, yang logam mulia, kepingan 100 gram, sebanyak 449 buah. Dan logam mulia emas antam, kepingan 100 gram, 20 buah. Sehingga total logam emas jenis antam, seluruhnya berjumlah 46,9 kilogram. Untuk barang bukti selanjutnya, yang juga ditemukan di rumah terdakwa adalah Satu buah dompet warna pink, 12 keping emas logam mulia, Satu keping emas logam mulia, yang berajar 50 gram. Maaf, 50 gram. Satu buah dompet pink, garis yang berisikan 7 keping emas logam mulia, Antam, masing-masing 100 gram. Tiga keping emas logam mulia, PT Antam, masing-masing 50 gram. Satu dompet wanita, berisi 1 keping emas logam mulia, PT Antam. Beratnya 1 kilogram. Satu buah plastik warna abu-abu, berisi 10 keping emas. Masing-masing 100 gram. Tiga lembar sertifikat diamon. Tiga lembar kuitansi, tukup emas. Kemudian, Untuk penggeledahan di Hotel Le Median Bali, tempat jet air menginap, ditemukan satu ikat wang kunai pecahan 100 ribu, sebanyak 100 lembar, totalnya 10 juta. Satu ikat wang kunai pecahan 50 ribu, sebanyak 98 lembar, total 4 juta 900 rupiah. Satu ikat wang kunai pecahan 100 ribu, sebanyak 33 lembar, totalnya 3 juta 300. Satu ikat wang kunai pecahan 100 ribu, sebanyak 19 lembar, kemudian pecahan 5 ribu, sebanyak 5 lembar, totalnya 1 juta 925 ribu rupiah. Menurut keterangan yang didapat kejagung dari jet air, sebagian besar uang tersebut terkait pengurusan perkara. Namun, sebagai bagian dari gratifikasi, jet air diwajibkan membuktikan asal usul uang tersebut. Jet air yang pernah menjabat sebagai kepala badan di gelat hukum dan peradilan MA, ditangkap di Bali pada Kamis 24 Oktober malam, dan kini ditetapkan sebagai terasangka. Ia diduga terlibat pemfakatan suap bersama pengacara Ronald Tanur LR, yang berjanji memberikan 5 miliar rupiah untuk hakim agung yang menangani kasus Ronald Tanur. Adabon Ronald Tanur di vonis 5 tahun penjara di tingkat kasasi. Anak anggota DPR itu dianggap terbukti menganiaya kekasihnya hingga tewas. Putusan MA itu sekaligus meralat vonis bebas Ronald pada pengadilan negeri Surabaya. Terima kasih telah menonton!